Di kerajaan Israel, Raja Yehu digantikan oleh anaknya Yoahas dan Raja Yoahas digantikan oleh anaknya Yoas. Mereka semua adalah raja yang jahat. Sebelum Nabi Elisa mati, ia menyuruh Raja Yoahas untuk memukul anak-anak panah ke tanah sebagai lambang bahwa Israel akan mengalahkan bangsa Aram. Raja Yoahas hanya memukul anak panah itu tiga kali, jadi setelah itu Israel mengalahkan bangsa Aram hanya sebanyak tiga kali. Selanjutnya, urutan Raja-Raja di Israel adalah Tidak ada satupun dari raja-raja Israel ini yang baik, semuanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Pada zaman Raja Hosea, Israel dikalahkan oleh Salmaneser, Raja Asyur. Orang-orang Israel pun dibuang ke negeri Asyur dan tanah Israel diberikan pada bangsa lain. Kerajaan Israel runtuh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan dan tetap menyembah berhala walaupun sudah diingatkan berulang kali. Setelah Raja Yoahas mati, urutan Raja-Raja di Yehuda adalah Raja Amaziah, Raja Azariah, dan Raja Yotam. Mereka adalah raja-raja yang baik. Tetapi raja selanjutnya, Raja Ahas adalah raja yang jahat. Raja Ahas digantikan oleh anaknya, Raja Hiskia. Raja Hiskia adalah raja yang baik. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan berhala-berhala. Raja Hiskia mentaati perintah Tuhan, menguduskan rumah Allah dan merayakan Paskah. Tentara Raja Sanherib, Raja Asyur, mengalahkan Yehuda dan menghina Allah Israel. Hiskia pun meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu, Nabi Yesaya menyampaikan, Tidak perlu takut pada Raja Asyur, karena Tuhan akan membuat dia mati di negerinya sendiri. Maka pada malam itu, malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara Asyur. Maka Sanherib, Raja Asyur itu pulang ke negerinya, dan di sana ia mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, sesuai nubuat Nabi Yesaya.